Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, meskipun memiliki sejumlah prestasi, juga terlibat dalam beberapa polemik dan kontroversi selama masa pemerintahannya. Berikut adalah beberapa aspek polemik yang pernah melibatkan SBY. Salah satu polemik besar yang melibatkan SBY adalah kasus Bylot Bank Canturi pada tahun 2008. Keputusan pemerintah untuk memberikan penyelamatan finansia kepada bank ini memicu kontroversi dan prokontra di tengah masyarakat. Beberapa pihak menuduh adanya keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kebijakan tersebut, sementara pihak lain berpendapat bahwa langkah itu diperluka untuk mencegah dampak lebih besar terhadap sektor kewangan. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBN pada tahun 2013 juga menciptakan polemik. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran, tetapi mendapat respons negatif dari masyarakat yang merasa terbebani oleh lonjakan harga kebutuhan pokok. Aksi protes dan demonstrasi masa terjadi di berbagai kota di Indonesia. Meskipun SBY menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi, beberapa kasus korupsi besar terjadi selama masa pemerintahannya. Polemik muncul terkait efektivitas upaya penegakan hukum dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi korupsi secara menyeluruh. Ada kritik terhadap kinerja Kabinet SBY, terutama dalam hal kurangnya efektivitas dalam menangani berbagai masalah, termasuk isu korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Beberapa kritikus menyatakan bahwa sejumlah kabinet yang dibentuknya kurang optimal dalam memberikan solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi. Meskipun pemerintah SBY mendapat ujian atas respons cepat terhadap beberapa bencana alam, terdapat juga kritik terkait penanganan bencana tertentu yang dianggap kurang efektif. Beberapa bencana seperti lumpur lapindo dan erupsi gunung merapi menimbulkan kontroversi terkait langkah-langkah penanganan dan bantuan kepada korban. Hubungan SBY dengan partai politik, terutama dengan partai demokrat yang mendukungnya, juga terlibat dalam polemik. Perubahan dinamika politik di tingkat partai menciptakan ketidakstabilan politik dan meruncingkan persaingan di kancah politik nasional. Setelah meninggalkan jabatan preside, SBY terus menghadapi kritik terkait perang dan pengaruhnya dalam politik Indonesia. Beberapa mengkritiknya atas ketidakjelasan posisinya dalam beberapa isu nasional dan perannya dalam menciptakan stabilitas politik. Polemik-polemik ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika pemerintahan SBY selama dua periode preside. Meskipun terdapat banyak kritik, SBY juga memiliki pendukung yang menilai kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi dan politik, serta pembangunan di Indonesia. Terlalu diingat bahwa penilaian terhadap kepemimpinan seorang preside selalu bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan perspektif. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!